Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini kita akan membahas apa namanya modeling kepala ya dekat aplikasi atau dengan menggunakan blender yang pertama kita buka dokumen baru dulu ya dokumen baru kemudian kita tampak depan kita hapus nggak apa-apa tau-tau ini kan enggak apa-apa yang bersimpan karakter dua mesinnya tadi yang namanya terus kemudian kita masukkan preferensinya nah ini pastikan sudah apa namanya sudah tampak depan atau uniform optografic ini kita monturkan seperti ini terus kita angka satu sambilannya seperti ini kemudian kita ini nanti rencana angka bawah depan ya kemudian kita kontrol C kontrol V kita tampak samping dengan klik angka tiga nah berarti kita perlu rotasi kesini ya rotasi kesini kemudian klik 90 derajat memastikan sudah 90 derajat dan kita juga perlu memunturkan nah ini kurang lebih sekarang tampak depan sudah kelihatan ini ya kemudian tampak samping sudah kelihatan angka ini sekarang kita tata ya tata eh dengan ini kita klik kemudian ya kita klik kemudian klik kanan kemudian vertikal split nah ini kalau mau menggabungkan lagi klik kanan join area klik kanan join area nah menjadikan satu kalau memisah klik kanan vertikal split memisahkan secara vertikal ini kita setting samping tanpa depan ya kita zoom aja dalam seperti ini dan ini nanti tambah samping bapak yang iya kemudian setelah itu ya kita eh eh mes kemudian plane nah ini posisi blendnya dimana kita cek di sini nah disini ya mak areanya nanti sini area gambarnya kemudian kita rotasi 90 derajat main 90 jatuh berdiri ya sudah belum ya mau malah-malah tanpa terakhirnya kesini coba kita cek cek dulu gambar depannya sudah kelihatan tambah sampingnya belum kelihatan oh iya ini aja ya ini sudah benar ya sudah benar tambah depan kita perkecil yang kita buat pertama kali adalah ini oh ini temennya bagian ini kita pas samping memang belum kelihatan ya karena masih ini prosesnya nah disini kemudian kita pilih edit mode kita pilih titik ya dari titik yang satu kita masukkan ke sini satu ke sini kita klik kemudian masukkan ke sini ya seperti ini nah tampak samping kita kita sesuaikan ya misalnya kita kita pilih titik ini pastinya benar tinggi ujung yang kedua kita klik kiri tanggap huruf G shot cardnya move ya kemudian ini kita masukkan ke sini ya sudah jadi peserta pertama ya nah kemudian untuk yang kedua seterusnya kita kita gunakan ini kita gunakan ini titik kita pilih klik kita fokus ke yang biru dulu ya ini ya ini kita klik ya jadi ulangi ulangi lagi caranya kita pilih ex root ya satu dua tiga ya nggak apa-apa ya kemudian ini kelayar ini ya kita pilih G untuk move ya coba oke coba 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 pilih G nah dipastikan kemudian kita fokus lagi eh satu dua tiga empat nah ini kemudian pilih G sini sesuaikan yang kita pilih G kita pilih G kita pilih G kita pilih G ya pindah ini juga kita beda nah nanti yang sebelah sini kita klik yang ujung ini mentinggalkan at-sepi file menggunakan ad abet eh masking mode kita pilih eh f ya Hai kemudian ff kemudian satu lagi aja ini kita klik eh ini tampak depannya sudah sampingnya oke ganti tampak depannya kita sesuaikan oke udah ya terus kemudian ini kita pilih F slashing, kemudian F lagi F lagi perlu kita cek lagi dengan pilih ALTZ untuk biar transparan atau bisa klik mode X-ray atau shortcutnya adalah F ini kita tampilkan seperti ini ya teman-teman nah kemudian PR berikutnya adalah bagaimana membuat mirror cara membuat mirror ini punggung masih belum banyak kita mirror caranya kita pilih ini apabila kita mirror langsung nanti tampilannya akan seperti ini hasilnya hasilnya akan seperti ini nah berarti kurang pas ya titik tengahnya secara mengatasinya kita buat titik cerminnya dulu disini ya kurang lebih menggunakan kursor kemudian kita klik kemudian kita pilih object object pilih object atau ini pilih object mode kita pilih disini boleh disini atau mungkin di atas ini atau mungkin disini ya sama pokoknya di tengah-tengah ya kemudian ini sungguh mirror mirrornya sebut untuk jadikan titik cerminnya kemudian kita pilih object kemudian set origin origin itu titik rotasinya kita pilih origin to 3D kursor nah disini sudah ada disini ya kemudian pilih add modifier kemudian mirror nah sudah ya nah pada saat di mirror ini ada apa namanya pengaturan lagi ya kalau kita lihat ini masih kayak ada patahan ini juga ada patahan kita pilih clipping yang pertama kemudian matchnya ini kita tambahkan coba nah ini ini ditambahkan tadi masih kurang ya sampai sampai menyatu yang sebelumnya masih memisah ya yang sebelumnya memisah ditambahkan aja sehingga matchnya akan menjadi satu atas ini juga jadi satu sudah menjadi satu ya sehingga apa efeknya apabila kita modeling misalnya memodeling yang atas ini bisa dengan pilih memodeling atas eh misalnya episode misalnya saya ambil disini disini nah altz nah bentar kita aja nah disini ya teman-teman nah disini berarti ketika kita modeling atas nah ini kita ketika kita ubah ini juga ikut berubah ini sudah mirror tugas kita membuat separo aja ya kurang lebih itu kemudian selanjutnya tinggal dilanjutkan proses modeling prinsipnya tadi sama oke oke berarti kita misalnya mau menambah caranya adalah kita 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 buat ini misalnya kita membuat lingkaran yang atas ini ini nah berarti kita ambil titik klik ya saya ulangi lagi ini kita klik kemudian pilih XE E lagi E lagi 3 lah jangan terlalu banyak nanti takutnya nanti ya kebanyakan bingung tapi kalau data terbiasa sifanya enggak apa ini E nah kemudian ini kita klik F F F nah iya terus bagian ini juga untuk kita aja klik E E ini tampak depannya sudah oke tinggal tampak sampingnya belum kita klik kita caranya sudah benar nah sini aja terus nanti begini eh pasti kita pilih eh ini ff-siri ya ff-f-f kemudian kita juga buat yang lain misalnya ff-siri kemudian nih satu dua tiga empat aduh kemudian satu dua tiga sudah bener ya inni sini kemudian kita tambahkan ff-siri terus-terusnya ya kemudian tinggal diselesaikan selamat menikmati terus-terusnya juga eh 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 ini kita sesuaikan segini dan sesuaikan ke sini kasus m ya atau klik kanan merge atlas juga m atlas m terjadi lanjut lagi yang atas selamat menikmati oh ini ya nah terus yang sini kita pilih m nah itu klik satu dua tiga empat lima selamat menikmati sudah kita terus lanjut lagi ke bewah eh ya astrut kemudian ini dipilih atlas kemudian ini dipilih atnya kemudian pilih eh F ya ya pilih kemudian pilih atas hai 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 atau gini yang ini hai 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 I'll take click Oh selamat menikmati selamat menikmati terus lanjut lagi nah ini ya eh selamat menikmati 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 untuk tampak belakangnya kita copy aja bagian ini mungkin ya ctrl c ctrl v kemudian ini kita hidden kemudian ini sudah kita hidden oke tak apa kemudian bagian ini untuk melihat tampak belakang pilih lawannya depan berarti 1 ctrl 1 shortcutnya ctrl 1 nah disini kalau kita lihat nah disini kemudian kita lanjutkan lagi ke ke tampak belakang kemudian pilih edit mode edit mode ini lanjutkan kenapa tadi depannya di hidden karena biar tidak mengganggu ya kita sesuaikan seterusnya dan selamat menikmati 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 untuk di part 2 nya ya terima kasih atas perhatiannya ini kita hidden klik H terus setelah itu kita lanjutkan lagi proses modeling apa namanya bibirnya nah ini kita bisa tambahkan lagi kita ambil satu aja ini nah terus kita sesuaikan tambah sampingnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini diseleksi ALT klik kemudian ES kemudian ini disesuaikan oke maaf ini disesuaikan dulu yang titik yang ini nah seperti ini terus dipilih ALT klik kemudian ES ekstraden skala kemudian disesuaikan aja kemudian ini di klik aja ag ya g juga g juga g juga terima kasih mb hai 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 ya mungkin ditambahkan ini klik terus dipilih es nanti biar ada biar kemasuknya nah nanti baru kemudian proses kehidupan sementara jadinya seperti ini kemudian ras ke hitung caranya kita klik hal yang tz ada lebih jauh 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 seluruh F ya ada lebih jauh ada lebih jauh ada lebih jauh selamat menikmati selamat menikmati e-cukup ff e-cukup ya klik fff terus yang bawah kita sesuaikan kita klik e-cukup e-cukup rambis ini e-cukup e-cukup le-cukup kita sesuaikan hingga sini sisi ini nah nanti kita tambahkan F F E E ini kita masukkan ke sini masuk ke sini F F terus E E ini di M ad class ini juga di M M ad class ini perlu digeser ke sini nah sudah sesuai nah nanti yang bukan ini di klik kemudian E S terus nanti di pegang masuk nanti tinggal di apa nanti di detailing lagi nah selalu kita apa namanya aljet atau kemudian seperti ini ya terus tinggal di subdivision surface nanti tinggal di misalnya kurang kurang lebar kalau kurang besar dibikin beganya ini atau ini kurang nanti bisa disesuai terus untuk tampak samping tampak samping ini agak ini kalau kita selesokan selanjutkan ini kita klik kemudian kita pilih edit juga mungkin alt h ini kemudian kita f kita f kita membuat yang bagian ini kita pilih ini ok semuanya ini kita klik seperti ini nanti ez nah sorry es nah seperti ini kemudian nanti kita letakkan satu-satu mata 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 ketambah adupan nah sudah sesuai sementara kemudian kita tampak samping lagi kita selesaikan ya untuk yang bagian-bagian misalnya ini misalnya satu dua tiga empat eh satu ini terus nanti kita sesuaikan oke tempelkan klik tanan what's about this plus first yes atau M seperti ini mungkin yang bagian ini kita hidden ya yaudah sementara kita tambah sama dulu E M atlas seperti ini terus ini juga ini kita klik aja kemudian kemudian ini ya kemudian tampak samping atau tampak depan kita cek dengan cara kita hidden dulu ALTZ bagian ini ya kita hidden ALTZ kemudian satu tampak depan kita sesuaikan terutama yang ini dulu nah itu mungkin disini nah sini hmm begini aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita hubungkan ya teman-teman ini masih ada satu lagi yang harus kita buat terutama yang atas ya ini pakai ini kita hidden lagi lagi tadi lupa mengalir terus kemudian ini tambah satu terus ini kita pilih eh 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 kita sesuaikan nah seperti ini ini juga sampai sini nah ini ya terus kita tambahkan lagi eh kemudian kita pilih FF FF ini masih disini harusnya disini kemudian lagi kemudian disini FF ini sampai disini terus bagian ini di FF FF harus nanti disini juga ada eh eh tempat sini di kanan atau m ya nomor kemudian di sini kita pilih FF FF seperti ini hasilnya dan kita pilih ALPZ ALP ALP untuk biar unhide semua dan ini kita aktifkan ya jadi seperti ini jadi tadi depan harus selesaikan dulu baru nanti ditemukan dengan yang oke teman-teman ya kemudian untuk kelopak mata sekarang ini tadi harus kita unhide juga ya kita hidden kemudian begini alp Z supaya tidak membingungkan mulai dari alp.es kemudian kemudian kita sesuaikan kemudian 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 nah, seperti ini kemudian kita klik es seperti ini ini mungkin ditancurkan ke depan terus tapi itu disesuaikan oke seperti ini terus ALT lagi nah ini kemudian es lagi nah, seperti ini ini mungkin di ujukan masuk dan tampilannya seperti ini ALT Z sudah nanti tinggal finishing Alt H untuk unhide semua modelnya nah, seperti ini kalau kita objek seperti ini nanti kita finishing untuk detailingnya di bagian-bagian di part berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh